Keinformasi selanjutnya pemirsa di mana video seorang anggota tenaga harian lepas di Satuan Polisi Pemong Peraja di Sumatera Barat diduga melakukan mesum sesama jenis beredar di media sosial. Video tersebar di media sosial terlihat seorang wanita berpakaian dinas harian Satpol PP Dharma Seraya lakukan adegan mesra dengan pasangan sesama jenis di kamar hotel di Dharma Seraya. Kepala Satuan Polisi Pemong Peraja Pemerintah Kabupaten Dharma Seraya membenarkan bahwa dalam video tersebut merupakan oknum anggota tenaga harian lepas di Kabupaten Dharma Seraya berinsial RPY usia 22 tahun. Setelah dilakukan penyidikan dan pemeriksaan oknum anggota tersebut pemirsa, ia dipecat secara tidak hormat karena dianggap melanggar kode etik Satpol PP. Kami telusuri dan selidiki ternyata memang ada indikasi jugaan yang menjadi pelaku di video yang viral itu ada anggota kami. Kemudian kami lakukan pemanggilan dan kami proses sesuai dengan prosedur yang berlaku bagi kami melalui sidang kode etik dan juga diambil di BAP yang bersengkutan oleh pendidik yang kami miliki. Dan setelah selesai secara meraton selama dua hari, kemudian kami menyimpulkan dan memutuskan dan mengambilkan tindakan yang tegas yaitu dengan memperhatikan yang bersengkutan tidak dengan hormat atau di PTDH akan sesuai dengan.